Jangan nonton video ini, kalau lo mau bisa bikin transisi kayak gini. Jadi ini adalah transisi lengkungan kertas. Langkah pertama buka aplikasi node video editor. Kemudian import gambar atau video yang akan menjadi transisinya. Setelah itu tambahkan background hijau dan pindahkan menjadi layar paling belakang. Klik pada layar utama dan berikan efek patch cure. Sekarang kita akan animasikan dengan mengatur bagian evolutionnya pakai keyframe. Kalian bisa ikutin aja settingan gue. Jangan lupa kasih curve pada keyframenya biar transisinya smooth. Kalau udah lo eksport aja. Sekarang gue akan jelasin cara pasang transisinya di aplikasi capcun. Caranya gampang tinggal dicormaki aja. Untuk menghilangkan bagian tepi hijau kalian, bisa sesuaikan dengan mengatur intensitasnya. Jangan lupa follow untuk video tutorial selanjutnya. Terima kasih telah menonton!